selamat menikmati dengan channel sahabat pembelajar untuk memenuhi permintaan pembelajar saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencetak google formulir yang sudah kita buat secara online baiklah kita ketik alamat google form forms.google.com kita enter nah ini kita sudah masuk ke tampilan google formulir kita cari yang akan kita cetak kita cari nah misalkan ini ya matematika MIPA nah ini adalah soalnya yang diawali dengan identitas nah bagaimana cara mencetak klik saja ikon tiga titik yang terletak di sebelah kanan kemudian kemudian klik cetak oke bersiap untuk mencetak nah kalau kita sudah terhubung ke printer maka bisa langsung kita cetak di printer tapi kalau kita tidak terhubung di printer ini bisa kita simpan dalam bentuk pdf simpan sebagai pdf oke setelah itu klik simpan ini membuat pratinjo ini boleh juga tidak kita tunggu langsung saja kita klik simpan kita tunggu beberapa saat sampai kita berhasil menyimpan google formulir yang dibuat secara online disimpan sehingga bisa dikejakan secara offline oke misalkan kita simpan di desktop nama filenya matematika mipa google formulir .pdf oke kita simpan sekarang kita lihat di desktopnya ini matematika mipa google formulir kita coba buka nah inilah tampilan dari google formulir yang sudah kita cetak ya nomor 1 ini alamat email nomor 2 kelas nomor 3 ini baru soal nomor 4 juga soal 5 juga soal 6 juga soal walaupun di google formulir secara online nya tidak ada nomor ketika dicetak otomatis nomor itu muncul dengan sendirinya cuma di google formulir ini identitas ini dihitung sebagai nomor sehingga soal tidak masuk sebagai nomor 1 oke sampai disini tutorial saya bagaimana cara mencetak google formulir yang semula dikerjakan secara online sekarang bisa dikerjakan secara offline saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi aparatu 探 bergantung kalau 獨ab мир se touching luk ke sh Terima kasih.